Ini bener-bener, ini apa ini? Bunda, Bunda, gimana nih Ubi dari tadi udah belajar tapi gak hafal-hafal nama-nama malaikat? Ubi belum hafal nama-nama malaikat dan tugasnya? Bunda bisa loh ngasih tips ke Ubi supaya kita mudah menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya terus gak gampang lupa. Nah siapa tau temen-temen yang dirumah juga akan mendapatkan manfaat dari cara menghafal ala Bunda ini. Oke, kita mulai tips menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya ala Bunda Agakani. Nah Ubi, nama-nama malaikat yang kita kenal kan ada 10. Kita mulai ya. Yang pertama malaikat Jibril Nah untuk malaikat Jibril ini, Ubi harus ingat pada saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan ayat-ayat dari Allah Didatangi oleh malaikat Jibril Sehingga udah notes ya nomor pertama, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua Malaikat Mika'il Nah cara Bunda menghafal kayak gini Kalau Bunda pengen ngasih kue ke orang, pasti Bunda nyarinya Mika kan? Nah ngasih Mika tuh diisi kue untuk dikasih ke tetangga atau teman-teman Bunda. Berarti kalau yang dapet kue kan dapet rejeki tuh. Jadi malaikat Mika'il tugasnya menyampaikan Rizki. Coba diulang Malaikat Mika'il tugasnya menyampaikan Rizki. Iya Berikutnya Nah kalau kita bicara soal malaikat Rokib harus disambung malaikat Atit. Jadi langsung Rokib dan Atit. Nah kalau anak kecil sakit, Atit. Atit gitu. Sakit maksudnya gitu. Atit gitu kan? Nah kalau sakit itu hal baik apa buruk? Buruk. Buruk kan? Jadi malaikat Atit mencatat amal buruk. Berarti sebaliknya. Malaikat Rokib mencatat amal baik. Digabung ya. Rokib sama Atit itu cara penyebutannya harus berurutan. Supaya jadi satu paket. Kalau Atit berarti yang baik apa buruk? Buruk. Berarti Rokibnya sebaliknya. Oke. Iya. Malaikat ketiga sama keempat sudah dihafal. Sekarang kita menghafal ke malaikat Ritwan dan Malik. Itu harus satu paket juga. Nah kalau Ritwan ada huruf R-nya. Ritwan itu berarti menjaga pintu yang ada R-nya? Surga. 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 Gitu. Kalau yang satu kan Malik ada K-nya. Jadi menjaga pintu yang ada K-nya? Nera K. Gitu. Satu paket. Jadi malaikat Ritwan sama malaikat Malik harus berurutan. Siapa yang menjaga pintu surga? Malaikat Ritwan. Nah yang menjaga pintu neraka. Malaikat Malik. Iya betul. Berarti malaikat yang kelima dan keenam sudah dihafal. Sekarang berikutnya munkar dan nakir. Itu harus sepaket. Tugasnya dua-duanya menanya dalam kubur. Harus udah sepaket kayak gitu. Berikutnya ada lagi nih yang ke sembilan dan ke sepuluh. Malaikat Israel. Ada Z-nya nih. Gitu. Mencabut nyawa. Iya. Jadi saat mencabut nyawa itu malaikat Israel. Bunda tuh kayak memvisualisasikannya tuh ada Z. Berarti akhirnya sudah selesai. Terputus. Jadi malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Yang ke sepuluh. Malaikat Israel. Aileen lihat nih. Ini beneran nih apa ini? Meniup kan? Ini Israel. Meniup. Jadi tugas malaikat Israel. Meniup. Sangka. Sangka kalah. Pada saat. Hari. Kiamat. Jadi kalau jangan ketuker antara Israel dan Isrofil. Karena yang ada filenya berarti sedang masyum. Jadi gak ketuker-tuker ya. Untuk ngetes nih. Coba Ruby sebutkan. Sepuluh nama malaikat dan tugasnya. Mulai. Pertama Jibril. Pake malaikat dong. Malaikat Jibril. Pertama malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Betul. Terus malaikat Mika'il tugasnya menyampaikan rezeki. Terus malaikat Rokit dan Atid. Kalau malaikat Rokit tugasnya mencatat amal baik manusia. Kalau malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Terus kalau Ridwan dan Malik. Kalau malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Kalau malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Terus mungkar dan nakir itu tugasnya yang menanyakan di alam kubur. Terus kalau malaikat Isro'il tugasnya mencabut nyawa. Betul. Kalau malaikat Isro'il tugasnya meniup saknikah kala di hari kiamat. Ihh mantap Ruby. Semoga gak gampang lupa. Terus cepat ingetnya. Nempel. Dan semoga juga cara menghafal ini bermanfaat untuk yang ada di rumah. Ini tanpa mengurangi rasa hormat bunda ya. Pastinya kita harus beriman terhadap malaikat. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video Arinaga Family berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah! Sub indo by broth3rmax